Intro Oleh karenanya juga soal Muharram ya sering ditandai dengan sejarah hijrahnya Nabi ini juga ada sedikit momentum bahwa di dalam penanggalan Islam biasanya Muharram itu adalah awal dari tahun awal tahun itu namanya Muharram yang sering dikaitkan dengan Hijratul Rasul Sallallahu alaihi wasallam Oleh karenanya sejarah hijrah ini memang perlu kita ya telusuri lebih dalam ini ceramah sendiri nih Pak kalau tema hijrah ini ya gak bisa jam 10 nanti kita baru selesai kalau bicara soal hijrah mungkin di lain kesempatan ya bahwa betul-betul semangat hijrah itu kita hidupkan apa semangat hijrah meninggalkan segala yang tak cocok tak sesuai tak cocok tak sesuai dengan ajaran yang asli tinggalkan yang kita pakai apa ya artinya kehidupan yang lebih dekat dengan syariat itulah hakikat semangat hijrah ini tertuang dari sebuah hadis Nabi apa yang dikatakan orang hijrah itu adalah meninggalkan apa yang didarang Alhamdulillah beberapa saudara kita artis banyak yang hijrah betul kan walaupun ujungnya kena buli juga awas kena pengaruh radikal sampai orang taubat hijrah masih dikaitkan kenapa pengaruh radikal dan yang memberikan tuduhan itu bukan orang awam orang yang membawa simbol-simbol keagamaan hai 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 heran ya aneh ajaib nah jadi semangat hijrah ini kita dorong dalam segala hal yang tadinya katakan saja malas-malas beragama sekarang kamu mudah-mudahan mudah-mudahan kamu dalam mulai dari hijrah ini pasang tekat saya beragama serius karena kalau kita beragama setengah-setengah ya hasilnya setengah juga Pak betul kan jadi apa saja dalam hidup ini harus serius beragama serius bekerja serius supaya hasilnya serius nah beragama serius dalam arti kata apa jangan beragamanya itu ya kira-kira menguntungkan beragama dia kira-kira keadaan keuntungan disitu sekarang udah lah ya jadi beragama sesuai dengan apa kondisi kira-kira Oh lagi ngetrend ini orang tak ada agama saya juga ikutan juga lah tidak begitu dalam segala suasana kita harus mustaat beragama istiqomah bahkan sampai-sampai saya pikir hijrah ini ya dalam segala hal termasuk barangkali Pak ya yang belakangan ini mungkin banyak singur orang hijrah dalam berbelanja terbayang Bapak itu terbayang sih tapi menerapkannya susah karena diantara kita ini saja nggak usah lah keluar kita masih banyak menjadi pelanggan setia mark-mark punya orang kafir betul tidak ada namanya pelat apa itu pelat biru ada lagi pelat apa pelat merah ya ya fahami Bapak sajalah apa itu pelat biru pelat merah jadi perlu hijrah kemana hijrahnya Ustaz carilah mark yang lahir dari rahim umat Islam waduh tak lengkap Ustadz kan begitu kan alasan konvensional segalanya kalau dimulai dari awal pasti tak ada yang sempurna betul kan disitulah perlu kesabaran wah harganya beda Bapak sajalah kesan-kesan ini anak saya paling bontot dia cucu saya lebih tua dari anak saya iya ini anak yang kedelapan ini anak yang kedelapan ya masalahnya nanti kalau jumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kan Nabi bilang aku bangga umatku paling banyak kan begitu kan aku bangga umatku nanti hari kiamat paling banyak tiba-tiba kita tampil di hadapan Nabi berapa sumbangan kamu untuk umat Muhammad bapak sumbangan bapak berapa aduh rasanya malu menghadapi Rasulullah tapi kalau anak delapan ya Rasulullah anakku delapan sedikit ada ya agak pede dikit lah ya jadi bagaimana ini Pak Ustaz sudah tua ya terserah bapak lah bagaimana caranya ya atau cucu diperbanyak ya nah kembali tadi kita pada hijrah hijrah dalam berbelanja semua kita terasa Pak ya uang itu disedot sama orang-orang di luar kita itu semua merasa itu semua merasa itu tapi sepertinya kok tak ada daya ini kan ajaib ini aduh kita tak berdaya aduh kita tidak sanggup ketika ada orang yang melemparkan ide gagasan seperti itu kita dukung barangkali itu adalah sebuah awal dari perbaikan keadaan umat jangan lagi membanding-banding harga aduh disini tisu ya yang tipis yang kecil umpamanya tiga ribu disini tiga ribu lima ratus ya jangan kamu banding-banding begitu sampai kapan kita tidak akan bisa bangkit kalau begitu karena mereka juga punya fanatisme semua dia tidak akan mau belanja ya kalau tidak ke awliaknya dia disini berarti kita kata awliak itu ya kawan dekat sahabat dia tidak akan belanja kalau tidak di awliak dia kita pun tidak mau belanja kalau tidak pada awliak kita awliak kita siapa ilmu minun ya bagaimana menenamkan semangat ini kira-kira bahkan sampai pelan-pelan saya tidak mengatakan pelan-pelan kalau bisa pindah rekening apa maksud ustaz pindah rekening hijrah dari bank yang pakai bunga ke bank yang tidak pakai bunga hijrah kita ya kita mau taruh bunga taruh di bank yang tidak menggunakan bunga mungkin malam ini entah selesai entah 10 orang yang 10 cerita ketemannya wah momentum hijrah ini kita ayo pindah rekening dah ya walaupun besok tak buka bank ya kan gitu ya Senin kan masih ada cari bank yang tidak pakai bunga untuk apa uang kita simpan ada yang ratusan juta ada yang melebihi satu miliar yang kamu harap apa bunga deposito yang di dalam syariat itu sebenarnya apa barah neraka masuk ke dalam perut bunga deposito awas inilah kesempatan hijrah jadi hijrah dari segala hal yang dilarang bertentangan syariat tinggalkan ya ya kalau semangat hijrah ini kita bangkitkan apalagi menjadi sebuah ya gaun gerakan nah ini mudah-mudahan ada yang bisa berubah ada yang bisa berubah anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com slash amanah insan madani atau bisa tonton kami di youtube.com slash sahabat yamima dan follow twitter kami di twitter.com slash at sahabat underscore yamima sahabat yamima sahabat yamima peduli dan memahami terima kasih terima kasih selamat menikmati